Intro Dilansir dari Detik News Polisi buru 5 Habib diduga bantu pembakaran Polsek Tam Belengan Polisi resmi menahan 5 dari 6 tersangka pembakaran Mapolsek Tam Belengan, Sampang, Madura Namun kasus ini belum usai, ada beberapa oknum yang masih diburu Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan Semalam pihaknya telah mengintai 5 oknum Habib yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran itu Luki menyebut kelimanya akan segera ditangkap Tadi malam ada 5 orang lagi oknum Habib yang akan kami tangkap Kata Luki di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yanis Labaya Senin 27 Mei Sebelumnya Luki menyebut para oknum Habib ini juga diduga bersembunyi di pondok pesantren Untuk itu pihaknya meminta bantuan kepada para ulama Sampang untuk membantu proses pengungkapan kasus ini Di kesempatan yang sama Luki juga meminta masyarakat yang melakukan aksi anarkis itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Tokoh agama di Sampang akan membantu proses kasus ini secara transparan Kami juga berharap masyarakat Sampang yang terlibat menyerahkan diri di dunia Mapolsek Tambelengan Sampang di Madura dibakar sejumlah masa Pembakaran terjadi Rabu 22 Mei sekitar pukul 22.00 WIB Pembakaran berawal adanya kelompok masa yang datang secara tiba-tiba ke Mapolsek Tambelengan Masa selanjutnya melempari Mapolsek dengan menggunakan batu Polisi berupaya memberikan pengertian dan melarang mereka berbuat anarkis Namun tidak diindahkan Terima kasih telah menonton!